Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi dan juga semangat untuk kita semua ya. Selamat bergabung di diskusi online hari ini. Saya Syah Nashak. Dalam rangka menyambut peringatan hari kanker kepala dan leher sedunia, tanggal 27 Juli mendatang, maka topik kita kali ini adalah pengobatan kanker kepala dan leher pada masa new normal. Yang diselenggarakan oleh Patient Group CISC, PKAT RSCM, dan didukung oleh Merck. Nah, sebelumnya saya minta ditayangkan dulu tata tertibnya, Mbak Tanya. Jadi semua sahabat yang bergabung pagi ini mengetahui tata tertib yang ada. Ada. Silahkan, ya, slide tata tertib. Nah, ini dia. Semua sahabat, di mute, microphone saat diskusi online dimulai ya. Supaya fokus nanti ke Prof. Tati dan Dr. Sonar. Dan untuk mengajukan pertanyaan, silahkan Anda, kan di bawah tuh ada chatbox tuh ya, yang bawah tengah. Nah, ada chatbox di sana. Nah, disebutin dulu namanya dan kota asal Anda dari mana baru pertanyaannya. Seluruh pertanyaan akan dijawab pada saat sesi tanya-jawab. Tapi pada saat Prof. Tati sudah memberikan sesuatu, pemaparan, berbagi inspirasi. Kalau Anda sudah pengen menulis juga silahkan. Tapi tetap kami akan membacakannya terakhir sesudah Dr. Sonar selesai. Mau curhat juga boleh. Ini kan kayak Mama Dede, curhat dong. Tapi ini adalah Mama Tati sama Papa Sonar yang ada di sini. Supaya kita semua plong, lega. Nah, bicara soal plong dan lega, sahabatku yang tercinta semuanya yang bergabung di sini. Jadi, kanker bukan akhir segalanya. Kita sudah tidak usah tanya lagi, kenapa mesti saya yang kena? Tidak usah, tidak usah kayak begitu ya. Emang kuduknya mesti begitu dan Tuhan maha baik. Dan pasti ada sesuatu di balik itu. Kehadiran Prof. Tati dan Dr. Sonar di sini adalah membuat kita memahami bagaimana menghadapi ini. Dan juga untuk Anda yang bergabung mungkin Anda penyintas, bukan pasien lagi. Atau mungkin Anda keluarga dari pasien. Sehingga kalau seseorang kena kanker, itu biasanya satu keluarga mesti memahami. Karena mesti satu komando. Itu sebabnya ada Mbak Yanti Baramuli, ini dari komunitas CISI. Karena apa? Bapak, Ibu, jika kita belajar dari pengalaman kita saat kena kanker, bisa jadi kita terlambat dan salah mengambil tindakan. Tapi kalau belajar dari pengalaman orang lain, masuk ke dalam komunitas, maka kita akan lebih tepat dan akan punya kemampuan buat survive lebih tinggi prosentagenya. Mbak Yanti Kusayang, silakan. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati dan banggakan, saya sapa dengan penuh kasih sayang, Profesor Dr. Dr. Soehartati Gundu Yarjo, SP Ratka Ong Rat, Ketua PORI. Bapak Dr. Dr. Sonar Soni Panigoro, SP Ka Ong Ketua Perdokli. Betul ya, dok ya, Perdokli. Dan juga untuk Mbak Sanat Hak sebagai moderator, beserta seluruh sahabat CST, dan peserta daripada dialog online ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini kita bisa mengikuti acara ini. Tentunya kita patut bersyukur walaupun kita sebagai pasien hidup bersama kanker, tapi kita tentunya perlu untuk lebih bermanfaat dan juga hidup lebih berarti, dan kita bisa membagi kasih sayang kepada orang di sekitar kita, khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini. Dalam rangka memperingati bulan kanker kepala dan leher, pada hari ini kita memilih topik untuk masalah kanker kepala dan leher. Dengan tema pengobatan pasien kanker kepala dan leher di masa new normal. Tak kenal maka tak sayang ya Mbak Sanat, CST itu adalah sebuah kumpulan, sebuah wadah untuk pasien kanker untuk berbagi informasi dan saling memberi support. Kegiatannya adalah memberikan support secara psikososial. Kita saling curhat, bisa melalui WA group atau tatap muka, tapi sekarang sedang situasi pandemi COVID-19, maka kita lebih banyak kegiatan di online. Juga kita membuat kegiatan edukasi, khususnya bersama Prof. Tati, dengan Fori, dengan Dr. Smenar, dan sebagainya. Kita membuat pelatihan-pelatihan, dan juga kita punya rumah singgah di dekat RSCM, maupun di dekat rumah sakit Bar Mains. Karena pasien-pasien dari luar daerah itu banyak yang dirujuk ke rumah sakit, rujukan nasional. Sehingga ini sangat membantu untuk pasien kanker yang kurang mampu yang berobat di Jakarta. Kami juga melakukan beberapa kegiatan lain, tetapi sayangnya dengan kondisi saat ini, kami tidak bisa melakukannya seperti wisata ilmiah. Para pasien berwisata ke daerah, melakukan seminar, dengan manggung ya, ada tim tari, dan sebagainya. Tetapi saat ini kita pending dulu. Kepada masyarakat, saya berharap dalam acara diskusi online ini, kita dapat menggali banyak sekali pengetahuan dari para narasumber, dari Prof. Tati, Dr. Smenar, sehingga kita mengenal apa yang dimaksud dengan kanker kepala dan leher. Kita juga mengenal gejalanya, dan bisa lebih waspada. Dan tahu cara bagaimana pengobatannya, dan harapan saya, marilah kita berobat secara medis, dan marilah kita hidup new normal, atau adaptasi kebiasaan baru, sehingga kita bisa hidup lebih sehat. Amin. Sekian, Mbak Sana. Terima kasih, Mbak Yanti. Semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan Yang Maesha. Dan terima kasih kepada Mer, kepada para narasumber, kepada saudara-saudaraku, peserta dari dialog online ini. Silakan. Terima kasih, Mbak Yanti. Terima kasih banyak. Saya ambil ya kalimat yang terakhir, bahwa kanker itu adalah penyakit medis, bukan mistis. Jadi, nggak usah pergi ke dukun, pergilah ke dokter, karena dokter sedang lagi kejar-kejaran sama waktu tentang stadium yang kita miliki. Sekali lagi, kanker bukan penyakit mistis, tapi medis. Itu sebabnya Prof. Tati, kesayangan aku Prof. Tati sudah siap dengan botol minum warna pink-nya, menemani kita semua. Profesor dokter-dokter Suhartati Arga Dikusuma, Gondowi Arjo. Oke, Prof. Tati yang dipanggil kesayangannya Prof. Tati. Gimana, Prof. Tati, kita masa new normal pandemi COVID dan kanker kepala dan leher ini. Silakan sayangku, Prof. Tati. Terima kasih, Mbak Sanas. Terima kasih, Mbak Yanti, teman-teman semua di CISC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Salam sehat bagi semua bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada dimanapun juga, yang ada bersama kami saat ini. Jadi, pagi ini kita akan berbicara sedikit tentang, tentunya kita tidak bisa berbicara terlalu panjang karena terbatas dengan waktu. Jadi, kita akan, apa yang kita bisa bicarakan saat ini. Maaf, saya share screen. Baik. Ini yang diminta oleh CISC untuk saya bicarakan, head and a cancer in COVID pandemic dalam keeranya normal. Kita mulai? Siap ya? Silakan. Siap. Duduk manis kami. Jadi, kita tahu bahwa ini yang diminta adalah, tadi sudah dikemukakan oleh Mbak Sanas. Jadi, kalau kita lihat bahwa, ini adalah grafik dari angka kejadian COVID di berbagai negara. Yang pertama itu adalah Filipina. Kita lihat, kemarin ini Filipina, saya sudah senang turun, naik lagi. Kemudian yang ke sebelah ini adalah India. India konstan, masih naik terus. Kemudian yang di bawah ini Malaysia. Tetangga kita lihat, coba. Dengan kepatuhan masyarakat yang hebat, dia sudah turun ke bawah. Demikian juga dengan, apa namanya, Itali. Itali pernah heboh. Ini heboh. Heboh. Sedumnya heboh dengan Itali. Tapi lihat, dia serap bisa turun ke bawah. Nah, kemudian kita lihat ini adalah Australia. Kenapa saya bawa ke Australia? Karena anak cucu saya ada di Australia. Dan mereka pada masa ini, lihat kursor saya ya. Pada masa ini mereka sudah mulai masuk sekolah dan sebagainya. Ternyata meningkat lagi. Sudah naik ke atas. Sehingga saat ini sudah lockdown. Bahkan akan, katanya, akan mencapai lockdown tingkat yang tertinggi. Yang tidak boleh keluar sama sekali dari rumah. Nah, inilah Indonesia. Kita tercinta. Pernah sampai mencapai 2.000 sekian perharinya. Sekarang dalam kondisi 1.574. Jadi, masih terus naik ke atas. Nah, kalau kita lihat, sudah banyak sekali tenaga kesehatan yang meninggalkan kita. Bahkan beberapa di antaranya sangat kenal baik dengan baik saya, dengan dokter Sona. Sebenarnya apa sih COVID itu? COVID itu adalah penyakit yang diakibatkan oleh family virus. Yang menyebabkan penyakit yang mulai dari flu ringan, sampai dengan MERS, COVID, dan sampai dengan apa yang kita alami sekarang adalah penyakit COVID ini. Jadi, intinya adalah penyakit ini menyerang saluran, apa namanya, dari mulai hidung, kemudian saluran penafasan. Kemudian, nah, ini adalah suatu kondisi yang kita lihat, kita bisa belajar. Kalau baik kan kita bagus belajar ya. Kita belajar dari Singapur. Ini Singapur, dia sudah circuit breaker, dikatakannya fase 1, fase 2, fase 3, safe nation. Sekarang masalahnya kan waktunya kapan? Nah, ternyata waktunya kapan itu, Singapur di sini. Pada saat angka kejadiannya tinggal 2.200 sekian. Jadi, sudah sangat menurun. Nah, kita lihat sekarang bagaimana dengan Indonesia. Ini di kita, sekarang 1.574. Kenapa ini saya ceritakan? Karena ini ada hubungannya dengan teman-teman atau sahabat-sahabat yang merupakan survivor, cancer, khususnya survivor atau yang masih menderita penyakit, kanker, leher, dan kepala. Ini Indonesia. Nah, kita lihat bahwa kemarin ini kita PSBB, lockdown. Semua sepi. Sampai kira-kira akhir Mei, awal Juni. Kalau dilihat, ini kurvanya, ini seperti ini. Mulai sini, ini naik loh ke atas. Jadi, ada suatu. Kenapa itu terjadi? Itu adalah pada saat dibuka. Transisi, adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Jadi, site ini memperlihatkan banyak sekali keramaian-keramaian rame sekali gitu. Nah, ini yang mengakibatkan sampai angka kejadian sampai 2000 sekian. 2000 berapa waktu itu, itu yang tinggi sekali. Ini adalah keadaan apakah dikatakan new normal atau apa tadi, kebiasaan baru dan sebagai AKB. Nah, seperti ini yang terjadi di kita. Karena kewaspadaan dan awareness dari masyarakat. Saya enggak usah komentar. Nah, padahal ada suatu analisa yang memperlihatkan bahwa physical distancing itu adalah yang paling penting. Walaupun masker dan sebagainya tetap harus, tapi physical distancing adalah puncak. Nah, ini yang menyebabkan ini. Tadi kita lihat gambarnya. Gambarnya ini kan garis, ya kan? Tapi ini kan agak naik ke atas. Apalagi dengan adanya yang 2000 sekian ini. Seperti itu keadaannya di kita. Nah, apa hubungannya dengan cancer? Padahal kita tahu bahwa new normal itu adalah sebenarnya atau AKB tadi adalah suatu keadaan di mana masyarakat harus mengikuti aturan baru untuk suatu jangka waktu tertentu. Atau dengan dictionary, Oxford dikatakan adalah suatu unfamiliar atau atifical situation yang harus diterima untuk dilakukan. Demikian juga dari Kemensos. Dikatakan bahwa kenormalan baru tersebut adalah aktivitas ekonomi, sosial, kegiatan pabrik, tapi tetap harus menggunakan protokol kesehatan terkait COVID. Nah, dan juga ini didukung oleh adanya peraturan Kemendagri. Ini sudah bagus sekali sebenarnya mengatakan bahwa ada hal-hal yang penting untuk diperhatikan bahwa new normal atau AKB ini dilakukan. Selain COVID di wilayah yang terkandali, kapasitas sistem kesehatan, mau membantu semua masyarakat. Wah, kok saya hilang nih. Oh, maaf. Dan sebagainya. Nah, sekarang barangkali kita lihat apa hubungannya dengan pengobatan penyakit kanker di era COVID ini. Ternyata ada suatu penelitian yang mengatakan bahwa 60-70 persen pasien kanker itu mengalami imunosupresi. Jadi penurunan sistem imun. Jadi dapat dimengerti bahwa pasien kanker atau survival akan lebih mudah terkena penyakit COVID ini. Dan bila terkena yang dua, tiga ini, tiga ini, delapan ini adalah non-kanker dan 39 ini adalah pasien kanker atau survival. Jadi kalau terkena akan lebih berat lima kali dibandingkan dengan pasien yang bukan kanker. Maksudnya bila terkena COVID. Apalagi pada masa pandemi ini kita harus lebih hati-hati. Jadi seperti ini, bahwa penyakit kankernya sendiri sudah menurunkan imun. Radioterapi dan kemoterapi juga melemahkan sistem imun. Sehingga itulah kenapa kehatian-kehatian yang harus dilakukan oleh para survivor cancer. Di pihak lain kita lihat bahwa tenaga kesehatan, misalnya di sini kita lihat ada radiation therapy, dan juga ada dokter bedah dan sebagainya. Itu sangat rentan untuk terkena penyakit kanker. Untuk terkena penyakit COVID ini. Jadi kita seperti buah simalakama. Jadi di satu pihak pasien kanker itu lebih mudah terkena dan bila terkena lebih berat. Dan juga tenaga kesehatan yang menangani pasien-pasien juga lebih tinggi angkanya. Ini adalah contoh kecil. Saya buat penelitian sederhana di departemen saya. Di Jakarta kan ada 15 ribu sekian. Nah, dengan penduduk 10 juta dan sebagainya. Kurang lebih angka positifnya adalah 0,142 persen. Bagaimana dengan di departemen kita saja, departemen saya, atau di kelompok dokter onkologi radiasi. 1,8 persen. Karena ada tiga dari rekan kami yang positif. Dan dari pasien kanker di radioterapi, karena sekarang dilakukan semua, dengan dibukanya era new normal, dilakukan semua arti sebelum pasien itu masuk. Dan setiap dua minggu juga dilakukan pemeriksaan arti. 47 dari yang dirapit tes, 9 yang positif. Dari 9 di swab, 2 positif. Jadi 1,7 persen terkena COVID-19. Slide ini juga memperlihatkan bahwa ini adalah non-cancer, ini adalah survivors, jadi yang sudah berhenti berobat, dan ini adalah pasien yang sedang berobat. Kita lihat bahwa terjadinya, level of security-nya meningkat. pada pasien kanker dan pasien yang sedang menjalani pengobatan untuk kanker, akan tetapi, whatever happen, pengobatan itu harus berjalan. Untuk kanker. Kenapa? Karena slide ini memperlihatkan bahwa, kita tahu bahwa waktu itu akan meningkatkan stadium. Di mana stadium itu akan menurunkan kemungkinan seorang pasien untuk sembuh dari penyakit kanker. Sehingga kita berdiskusi dan berkesimpul keputusan bahwa pengobatan kanker tetap harus dijalankan. Tapi tentunya dengan smart, dengan kita sangat harus memahami apa yang mungkin terjadi. Misalnya, ini adalah resiko penularan COVID-19 pada pasien atau survivor di rumah, kemudian di perjalanan. COVID itu tidak kelihatan loh. Kemudian di rumah sakit, jadi apalagi mereka, itu adalah high risk untuk terjadinya COVID. Dan itu bisa terjadi karena salaman, dari sentuhan, atau dari percikan langsung. Sehingga, walaupun menggunakan protokol kesehatan, dikatakan bahwa tidak menjamin bahwa COVID-3 antara pasien dengan tenaga kesehatan. Nah, ini adalah memperlihatkan. Hanya memperlihatkan saja bagaimana perjalanan ke rumah sakit saat PSBB dan saat ini. Waktu itu kosong, sekarang sudah penuh. Maksudnya, ingin memperlihatkan bahwa terjadi saja. Dan ini adalah hospital transmission yang mungkin terjadi. Tadi sudah dikemukakan dari percikan, langsung terkena, terhirup, atau dari sentuhan, salaman, lift, dan sebagainya, baik di antara pasien, maupun pasien dengan dokter, maupun di antara tenaga medis. itulah yang mungkin terjadi. Nah, sehingga apapun juga untuk kita semua adalah kita harus mengerti kenapa kita harus cuci tangan, kenapa kita harus pakai masker, kenapa harus kita berjarah. Jadi, seperti tadi Mbak Sanas katakan, jangan lagi bertanya kenapa harus. Memang harus. Nah, dan juga bagaimana menggunakan masker yang benar. Jangan masker ditaruh di dagu, jangan masker tapi hidungnya keluar. kita lihat di sini, skema yang bagus sekali memperlihatkan kalau penderita yang positifkan di sini banyak sekali yang OTG, yang tidak bergejala. Dengan apa, yang normal, sama-sama tidak pakai masker, kemungkinan terkenanya 100%. Kalau yang positifnya pakai masker, sedangkan kalau yang sehatnya pakai masker, itu menurun dengan drastis. Dua-duanya pakai masker, itu paling baik sekali. Sehingga masker itu sudah tidak mungkin lagi harus digunakan. Dan untuk kita semua, stay safe, healthy, stay at home as much as possible. Apa-apa kita lakukan melalui online dan untuk para survivors, ini tidak ada lagi. Nah, terakhir kita akan bicara tentang apa sih tumor, apa kanker leher dan kepala. dan kenapa menjadi lebih dekat lagi. Pasien kanker sudah sangat dekat dengan COVID. Bagaimana pasien kanker leher kepala? Kita akan lihat. Ini kita sudah sering sekali membawakan ini, apa bedanya tumor dengan tumor jinak dan ganas. Tumor ganas itu adalah kanker. Ini skematisnya, mungkin masih ingat semua, bahwa kalau tumor jinak itu berbatas, sedangkan tumor ganas itu ujungnya bergerigi seperti ini, sangat mudah lari apakah ke pengeluh darah atau ke apa namanya, kelejar ketah benin. Dan dia berkemampuan untuk hidup di tempat lain. Ini hidup di tempat lain, bisa di paru, bisa di lipnot, bisa di tulang, bisa di liver, bisa di otak. Keadaan ini akan yang disebut sebagai stadium, stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. dan kita lihat di sini bahwa kurva ini memperlihatkan semakin setinggi stadium, maka kemungkinan untuk survive atau sembuh pada periode waktu tersebut. Sehingga kembali penanganan kanker harus tetap berjalan dengan memikirkan keselamatan pasien dan petugas dan bagaimana resiko dan dana teknik. Pada kanker leher dan kepala, kita tahu secara anatomi ini adalah daerah leher dan kepala, mulai dari nasal, kemudian oral cavity, kemudian nasopharynx, oropharynx, hipopharynx, larynx, dan sebagainya ini daerah ini. Nah, kemudian kita akan lihat bahwa nah, ini adalah anatomi pengobatannya. kita tahu bahwa ada bedah, kemudian kemo atau sistemic terapi maupun radioterapi dan hati-hati tadi yang dikatakan oleh Mbak Enas dan nanti bahwa hati-hati dengan pengobatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang memberikan apa namanya, memberi harapan palsu katanya. Nah, sekarang bagaimana perawatan pasien kanker pada pandemi COVID? kita tahu bahwa perawatan pasien kanker kepala leher seperti ini. Jadi, banyak sekali menggunakan alat-alat bantu pada saat pengobatan. Tentunya, kalau sudah selesai pengobatan sebagai survivor, tentunya tidak lagi menggunakan alat-alat bantu. Tetapi, kalau kita lihat bahwa ini adalah area dari terjadinya kanker pada leher dan kepala secara anatomis dan kita lihat ini adalah area terkenanya COVID. Pada area yang sama, kurang lebih dari mulai hidung, kemudian masuk ke tenggorokan, kemudian masuk ke paru-paru menjadikan yang disebut sebagai respiratory distress syndrome. Dan kita ketahui bahwa pengobatan pada leher, kanker leher dan kepala atau dimanapun juga kanker, daerah lokalnya akan menurun kekebalannya atau imunitasnya. Dengan kekebalan imunitas seluruhan yang menurun ditambah dengan imunitas daerah tersebut yang khusus lebih menurun lagi tentunya, itu yang menyebabkan kenapa COVID ini harus hati-hati pada pasien-pasien. Jadi, dikatakan bahwa pada pengobatan kanker leher dan kepala potensi paparan virus itu sangat besar. Walaupun yang kami tes di departemen kami nggak ada yang leher dan kepala yang positif. Yang positif dua-duanya adalah kanker septi. kanker mulut rahim. Baik, ini adalah pengobatan leher, kanker leher, kepala dan leher yang didasarkan pada stadium dan radioterapi merupakan salah satu pengobatan yang penting pada pengobatan kanker kepala dan leher. Nah, ini adalah bagaimana radioterapi diberikan. kami di Departemen radioterapi, bahkan semua Departemen radioterapi seluruh Indonesia adalah tetap buka. Untuk layanan pasien-pasien kanker kepala dan leher, ini adalah contohnya pasien kepala dan leher yang mengalami sesak nafas hebat dan positif COVID. Jadi pasien ini positif COVID tetap kami layani dengan prosedur yang khusus. Sangat-sangat khusus dilakukan general cleaning seluruh ruangan setelah pelayanan dilakukan dengan APD yang lebih lengkap dari melayani pasien biasa dan lihat di sini bahwa pasien harus dilakukan pada sesi terakhir. Sehingga tidak akan mengganggu pasien lain dan ruangan itu dapat dilakukan general cleaning menggunakan APD yang satu level lebih tinggi dari yang harusnya. Nah, ini memperlihatkan bahwa player yang kami buat ke seluruh Indonesia, seluruh senter radioterapi di Indonesia bahwa layanan onkologi radiasi tetap berjalan. Kalau ada keluhan-keluhan tertentu yang mendesak maka tidak usah langsung lari ke rumah sakit besar tapi datanglah ke paskes yang terdekat. Kita bisa berhubungan dan saran apa untuk semua pasien kanker atau survivor adalah daya tahan tubuh harus ditingkatkan kemudian terapkan anjuran pemerintah dan rumah sakit setempat untuk pencegahan COVID-19. Kalau pergi ke rumah sakit satu orang saja pendampingnya bila mengalami gejala-gejala COVID-19 segala mendatangi paskes yang terdekat hindari berpergian antar kota dan yang penting adalah jajaki kemungkinan telekonsultasi. jadi kalau berobat tolong tanya bisa enggak bertanya nah ini telemedicine is the best choice kalau pasien tidak memerlukan tindakan atau tidak memerlukan pemeriksaan fisik. Ini sudah didukung oleh berbagai institusi dari mulai Majelis Kehormatan Etik Kedokteran kemudian Kementerian Kesehatan Konsil Kedokteran mendukung untuk dilakukannya telekonsultasi ini kita tahu lah sebagai kesimpulan dari diskusi ini adalah kita harus mengikuti peraturan tapi dengan pemahaman yang cukup kuat cukup dalam bagaimana kita beraktifitas harus mengikuti bagaimana data COVID di daerahnya masing-masing dan di daerah yang akan dituju yang penting adalah bagaimana kita bisa terselamatkan dari terkenanya penyakit COVID ini karena kita sudah tahu bahwa kalau terkena akan memberikan dampak yang lebih berat nah ini adalah di RSTM saya hanya ingin menambahkan bagaimana yang dilakukan karena ini adalah kerjasama juga dengan Pekat yang merah ini adalah daerah merah daerah merah adalah daerah memang terkumpulnya pasien COVID jadi sudah dipusatkan kalau yang pernah ke RSTM sebelah radioterapi di Kiara daerah lainnya diusahakan untuk kuning dan beberapa daerah tentunya adalah hijau jadi sudah dibuat seperti ini zonasi jadi para teman-teman bapak-bapak ibu-ibu sekalian dapat aman kalau datang ke RSTM yang penting tetap memperhatikan tadi pakai masker kemudian menjaga jarak dan jangan sentuh kanan-kiri dan kalau terpaksa menyentuh sesuatu harus secepatnya cuci tangan terima kasih mudah-mudahan manfaat apa yang dibawakan di ini untuk kita semua terima kasih terima kasih baik Prof Tati terima kasih banyak sangat bermanfaat saya ini sambil nyatet-nyatet nih Prof Tati gitu ya karena buat saya aja menjadi sebuah ilmu dan ini kan pengetahuan yang memang bisa diintegrasikan untuk semua kehidupan dan mudah-mudahan semua sahabat yang lagi ikut webinar kali ini apa yang sudah disampaikan Prof Tati seperti saya nih sudah mencatat kemudian menceritakan lagi kepada orang lain sehingga ilmu ini menjadi berguna begitu ya Prof Tati jangan kemana-mana karena gilirannya adalah Dr. Sonar Dr. Sonar silahkan terima kasih Mbak Sanas Arianti dari Merk sebagai fasilitator dan tentunya Prof Tati serta kawan-kawan dari Survivor di kelompok CSC jadi Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Selamat pagi Salam sejahtera sebentar saya share screen dulu nah jadi saya diminta untuk membicarakan sedikit mengenai kanker kepala leher di masa transisi atau new normal pada masa pandemi COVID tadi Prof Tati sudah menjelaskan secara komprehensif dari mulai apa itu COVID sampai juga tentunya beberapa penanganan kanker jadi saya lebih mudah tentunya untuk melanjutkan sebentar nah jadi tadi Prof Tati sudah jelaskan juga bahwa memang dalam penanganan kanker COVID ini memang kita harus mempertimbangkan kedua aspek ini manfaat dan risiko tadi saya kira sudah Prof Tati cukup jelas jadi dimana dengan penyakit COVID sendiri dia mempunyai pola sendiri dia cepat menular kemudian juga bisa terjadi komplikasi bahkan juga bisa terjadi komplikasi kematian di samping itu kanker pun sebagai penyakit tersendiri juga mempunyai beberapa aspek mulai dari pengobatannya penyakitnya dapat kambuh kemudian dapat terjadi progresif dari penyakit yang tentunya bila kedua penyakit ini bersatu akan menjadi masalah yang lebih besar lagi jadi kalau Prof Tati juga disampaikan bahwa memang area penanganan kanker kepala her juga sama dengan penanganan kanker-kanker yang lain bahwa ini mencakup area yang sangat luas sebetulnya mulai dari pencegahan sampai ke rehabilitasi dan masing-masing aspek ini juga tentunya dalam masa COVID ini kita akan pertimbangkan betul kapan kita akan melakukan kegiatan contoh misalkan sering sekali pada masa sebelum COVID ini untuk aspek pencegahan misalkan kita sering melakukan edukasi dan sering juga mungkin beberapa kali saya bertemu di kediaman Bu Arianti untuk melakukan diskusi dengan kuara kelompok survivor tentunya dengan edukasi pencegahan ini dalam era COVID ini menjadi terbatas karena memang tidak disarankan untuk kita berkumpul secara rame-rame itu salah satu aspek demikian juga tentunya dalam diagnosis jadi contoh misalkan kanker kepala leher ini sering dalam diagnosis ini kita harus melakukan endoskopi yaitu endoskopi ditropong baik ke dalam lubang hidungnya maupun ke dalam rongga mulut dan tentunya kita tahu bahwa sarang dari virus itu adalah terutama di saluran nafas tersebut sehingga baik pasien maupun dokternya itu berisiko untuk terkena sehingga aspek diagnosis ini menjadi satu perhatian besar sehingga kita kalaupun harus dikerjakan seperti tadi Prof. Tati sampaikan pada pasien tadi yang dilakukan penyaran juga kita membuat atau memakai sarana atau gaun juga yang memang khusus untuk melindungi baik pasien maupun petugas medisnya dan juga tentunya pengobatan dan aspek-aspek lainnya kemudian di samping tadi aspek-aspek dari tadi layanannya juga kanker sendiri punya spektrum tersendiri jadi kita tahu bahwa kanker itu terdiri di berbagai stadium kemudian walaupun dia namanya kanker sebutlah misalnya kanker lidah atau kanker nasofaring dia menjadi perangai atau sifat yang juga berbeda-beda walaupun jenisnya sama stadiumnya sama tapi ternyata perjalanannya sangat berbeda juga pasiennya yang mungkin bervariasi baik usia maupun kondisi kesehatannya dan tentunya yang menjadi masalah sekarang adalah variasi sumber daya jadi kita tahu untuk penanganan kanker sehari-hari saja sebelum covid itu kita terjadi atau terdapat limitasi baik itu jumlah SDM nya sarana kesehatan apalagi dalam masa covid ini tentunya sarana-sarana itu terpakai tadi misalkan Prof Tari sampaikan di RSM terjadi zonasi karena kita harus pisahkan mana yang akan kita tangani sebagai covid atau tersangga covid mana yang bukan dan dengan kita lakukan zonasi tentunya fasilitasnya akan menjadi terbatas untuk melayani nah variasi ini tentunya kita harus pilih tadi manfaat risiko dan tentunya harus tentukan dan ini biasanya sering kami difasilitaskan menentukan prioritas mana yang harus segera mana yang bisa ditunda sementara mana bahkan yang kita anggap boleh kita tunda sampai masa pandemi ini selesai jadi ada beberapa petunjuk atau pedoman misalkan ini contoh dari asosiasi di Eropa onkologi bahwa kalau prioritasnya urgent urgent itu harusnya artinya gejalanya harus ditangani dalam waktu 2 minggu ini harus diutamakan tapi kalau misalkan prioritasnya rendah misalkan tadi biologi tumornya tumbuh lambat keadaan umumnya bagus atau hanya untuk kontrol rutin mungkin ini bisa ditunda sampai beberapa bulan bahkan mungkin sampai pandemi ini selesai di Amerika ini mereka membuat beberapa fase jadi ada fase akut fase akut itu adalah fase dimana covid itu baru mulai dalam 2-3 bulan pertama sedangkan fase recovery itu yang sekarang ini kondisinya kita mulai dalam tanah kutip recovery dan itu pun ada dihubungkan tentunya dengan tadi sumber daya yang ada nah di Inggris dia mencoba untuk lebih mengkhususkan dia usul kalau untuk pasien-pasien kanker ini dia mengusulkan kalau bisa ada satu senter khusus yang betul-betul tidak melayani sama sekali pasien covid jadi dia khusus menangani pasien kanker nah yang menjadi masalah tentunya bagaimana kita bisa men-screening seluruh tenaga kesehatan maupun seluruh pasien yang datang ke fasilitas ini terbebas covid jadi sehingga walaupun konsep ini memang dianggap baik karena tidak ada lagi tadi pembatasan prioritas tadi kalau tergantung dari keadaan kankernya tapi masalahnya adalah screening covid-nya akan menjadi sulit nah tadi sudah jelas juga bagaimana grafik dari masing-masing negara ini sebetulnya grafik ini adalah saya ambil waktu saya presentasi beberapa waktu yang lalu dimana ada seorang ilmuwan yang menyatakan Indonesia itu dia bilang akan peaknya itu di sekitar awal Mei sehingga diharapkan bisa 90% berakhir di sekitar akhir Juni atau mungkin Juli tapi apa kenyataannya tadi Prokta Tiliat bukannya turun malah sekarang kecenderungan naik nah sehingga yang grafik disini yang disampaikan memang kita sulit sepertinya karena siapapun di dunia ini kita belum ada yang bisa menentukan secara pasti kapan pandemi covid-nya akan berakhir nah sehingga kami tadi kalau Prokta Tati juga dari radioterapi kami juga dari bedah mencoba untuk membuat beberapa panduan jadi saya tidak keseluruhan hanya ini beberapa contoh saja nanti kita diskusi saja lebih baik jadi prinsipnya kami juga menentukan prioritas jadi kalau prioritas A itu adalah kondisi pasien yang mengancam jiwa itu harus segera kita tolong jadi misalkan ada sumbatan jalan nafas dan seterusnya prioritas B itu yang tidak terlalu kritis tetapi bila terapinya ditunda akan berpotensi untuk memperburuk outcome atau prognosis pasien sehingga ini biasanya kita kategorikan masih bisa ditunda dalam waktu 1-2 bulan prioritas C itu yang kita anggap bisa ditunda sampai pandemi selesai nah cuman masalahnya ini yang prioritas C kan saya sampaikan tadi sebetulnya kita belum tahu sebetulnya pandemi selesai ini kapan sebulan lagi 2 bulan lagi 6 bulan lagi atau setahun lagi ini yang memang siapapun saat ini belum bisa ada yang menjawab timor tiroid timor tiroid itu terkenal boleh dikatakan cukup lambat nah sehingga biasanya seumur pasien-pasien tiroid ini kita agak lebih lebih konservatif dan biasanya kita sarankan kalau memang bisa dan ada fasilitasnya bisa bertetap muka atau konsul secara telemedicine atau online dan kemudian untuk tadi termasuk untuk tunda apalagi kalau misalkan tumor timor tiroidnya kita anggap kasusnya jinak bukan ke arah kanker dan kalau yang sedang dalam terapi untuk pengobatan supresi silahkan diteruskan dan kalau misalkan pasien itu memerlukan operasi biasanya pada kasus-kasus tiroid ini kita pilih atau kita perutakan yang memang akan berisiko untuk langsung mengancam jiwa misalkan kalau dia sudah menekan saluran nafas atau mengenai misalkan ada saraf ke pita suara yang juga nanti akan mengganggu proses jalan nafas atau mendesak saluran makanan sehingga ini pada kasus-kasus ini juga kita prioritas kasus untuk dapat segera dilakukan operasi kemudian kanker kepala leher lain misalkan kanker di rongga mulut misalkan kanker lidah ini jadi karena seperti saya sampaikan ini sangat berisiko karena sumber penularan virus COVID ini berada di saluran nafas terutama sehingga kalau memang tidak diperlukan apalagi kalau kasusnya tadi memang tidak ditunda termasuk untuk operasinya juga sama jadi biasanya kalau kita akan melakukan operasi perlengkapan diri itu yang sangat lengkap yang kita sebut level 3 seperti orang bilang baju astronot atau hasmat sehingga baik pasien maupun dokternya tidak sering menularkan nah seperti saya katakan tadi bahwa sebetulnya kalau ditunggu atau ditunda kapan yang boleh selesai tidak ada yang bisa jawab itu sangat tidak pasti jadi saya hanya papanan yang tidak terlalu panjang ini bahwa saya kira kalau tadi ditanya bagaimana kita bisa hidup atau bergaya hidup baru ya sebenarnya tidak macam-macam ini juga sebetulnya dulu pernah kita sebelum ada covid kun untuk cuci tangan selalu harus harus ada cuma sekarang ini akan mendorong kita agar lebih rajin lagi satu cuci tangan kemudian sekarang yang memang tidak semua orang sering pakai tapi sebetulnya sudah mulai ada beberapa yang sebelum covid sudah mulai pakai terutama misalnya pengendara motor itu seringkali pakai masker saya lihat untuk mengurangi debu tapi sayangnya justru sekarang terbalik saya lihat di masa covid ini bukan pada sering orang yang sering naik sepedahan sekalipun atau motor malah sering maskernya malah dilepas padahal ini sehingga harus dipakai jaga jarak makanya sekarang kita melakukan pertemuan ini secara online atau daring dan kalau tidak terlalu penuh di rumah saja deh karena tentunya itu yang bisa menjaga jarak baik dan juga tidak menularkan dan tertularkan dan tentunya jangan lupa kita berdoa nah saya mengajak untuk mengingat kembali ke tahun 2018 waktu itu akan ada peringatan juga hari kanker kepala leher sedunia dan waktu saya di beri lagu itu oleh sahabat saya namanya Meli Guslow di mana dia menceritakan lagu ini khusus untuk pasien-pasien kanker kepala leher sebenarnya panjang kata-katanya saya hanya cuplik saja satu alinia yang saya kira sangat baik jadi sebetulnya beliau membuat lagu ini dan indah sekali nanti kalau masih ingat lagunya nanti kalau perlu saya share lagi lagunya jadi prinsipnya terima kasih Tuhan jadi kau titipkan anugerah walau berupa sakit terlebur dalam doa semangat takkan pudar dan tak lelah berdoa hidung sinar tetap mengalut terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih banyak Dr. Sonar sudah menjawab semua pertanyaan yang sebetulnya ada di pikiran para sahabat yang ikut webinar kali ini dan saya terkejut ternyata Dr. Sonar bersahabat sama artis hebat jangan-jangan bisa nyanyi juga nih lagi operasi juga bisa nyanyi ternyata kalau tidak pemusik pemain musik hebat partasan oh jadi sebetulnya profesinya pemusik hobinya operasi begitu kan kalau prof tadi sekarang berganti profesi Mbak Sanas apa dia jadi petani hidrofonik kemudian apa namanya sambilnya jadi dokter radio terapi ini yang menyebabkan Anda berdua awet mudah sebetulnya gitu ya ini menjadi sebuah gambaran buat kami juga karena saya juga penyintas ya saya kan CA ovarian jadi survivor ovarian cancer ini menjadi menjadi gambaran betapa Prof Tati dan Dr. Sonar itu orang yang sangat menyenangkan dan lucu padahal yang dihadapi adalah penyakit dan sesuatu yang sangat menakutkan dan pasti keluhan-keluhan yang ada gitu ya tetapi dengan hobi Prof Tati yang suka berkebun Dr. Sonar yang suka pemusik bernyanyi yang menyebabkan akhirnya oh iya ya stress release itu adalah tahu ilmunya tahu bagaimana menghadapi musuhnya begitu kan ya selain itu carilah sesuatu untuk membahagiakan dan membuat kita berdamai dengan penyakit kita nah karena Prof Tati ini hebat banget loh Dr. Sonar lagi ngomong tadi ya lagi kasih pemaparan sudah ngejawab di chatbox satu persatu hebat betul-betul luar biasa dia enggak punya PR betul-betul dia enggak punya PR iya nah kalau begitu saya minta izin untuk testimoni dulu ya Prof Tati Dr. Sonar ya silakan Mas Atun Mas Atun ada disini udah raise hand nah silakan Mas Atun untuk memberikan kisahnya silakan di-unmute dan kita akan mendengarkan apa kisahnya Mas Atun Assalamualaikum Mas Atun Mas Atun ada minta tolong untuk Mbak Nadine Mas Atunnya di-unmute ada Mas Atun di sini Halo selamat pagi semua selamat pagi Prof Tati selamat pagi Dr. Sonar Mbak Yanti dan Mbak Sanas saya tadi mendengarkan paparan Prof Tati dan Dr. Sonar mungkin nambah ilmu kita sebagai seorang survivor pengalaman saya saya cerita mengenai pengalaman saya mengenai survivor Mas Of Haring lebih dari 10 tahun yang saya lakukan ini saya lakukan apa yang saya senang aja misalnya saya hobi olahraga saya baru pulang sepeda setiap hari saya olahraga saya gak usah pikir yang berat-berat dan sering saya tanyakan yang sering kita tanya itu soal makanan sebenarnya saya juga menanya makan makanan pengawet pewarna semuanya tidak boleh tapi banyak di masyarakat beredar bahwa makan apapun dikaitkan dengan kanker seolah-olah kanker ini kalau sudah kena kanker sudah habis merokok dikaitkan sama kanker semua kanker makanan yang gak sehat kanker-kanker ini ujung-ujungnya kanker jadi saya hanya mau berbicara kanker itu bukan akhir cekaranya saya kanker itu salah satu ya salah satu penyakit di Indonesia malah penyakit tidak menular lebih menakutkan menurut saya covid ini covid ini yang dipaparkan otopati dan otopsonar itu memang jangan menakutkan dan penyebaran sangat kalau halo jadi makanan ya jadi mas Antun hanya soal makanan ya ya makanan kita saya termasuk orang yang rakus ya apapun saya makan tidak pantang hanya saya kalau makan saya pikiran saya kalau sehat menurut saya sehat saya pasti makan apapun yang termasuk di tanah tapi saya tidak banyak makan saya sebatas secukupnya seperti sate saya masih makan sebenarnya saya tahu ikan asing salah satu penyebab kanker saya masih makan tapi hanya dalam batas-batas pada saat saya kepingin banget baru saya makan dan tidak banyak mas Antun terima kasih banyak mas Antun baik kami sudah menangkap testimoninya dan juga pertanyaannya Prof Tati apa dokter mau menjawab ini kalau makanan bagaimana terus kalau penyebaran lewat Covid ini kalau misalnya jaga-jaga beli makanan bagaimana kemudian kalau delivery order bagaimana segalanya itu gimana silahkan Prof Tati baik terima kasih Pak Mbak Sanas Mbak Atun yang dilakukan oleh Pak Atun itu sudah bagus sekali karena memang benar makanan itu dikaitkan banyak dengan sebagai bahan karsinogen jadi penyedah sapu warna tembakau dan sebagainya akan tetapi mungkin itu lebih ke arah pensegahan jadi apa namanya kalau orang sehat untuk supaya tidak terkena kanker atau menurunkan kemungkinan terkena kanker janganlah makan makanan kurangilah makan makanan yang seperti itu saya tidak pernah mengatakan tidak boleh selalu kurangi kurangi dalam arti yang dilakukan oleh Pak Atun itu sudah betul pakai otaknya gitu loh gue pengen banget nih makan ini nih yaudah makan sedikit lah yang penting keinginannya ter apa namanya tapi jangan itu menjadi suatu kebiasaan jangan tiap hari makan super mie gitu misalnya jangan tiap hari makan asin karena kalau kita stress ini gak boleh itu gak boleh sama istrinya disediain deh ini makan ini makan ini makan ini mesti makan semua kita stress justru stress itu yang nanti akan mengakibatkan kekambuhan dan sebagainya jadi ide kita adalah balance balance sayap kanan dan sayap kiri jadi bagaimana Pak Atun lakukan itu sudah sangat bagus sekali jadi semuanya balance apalagi orang suka makan seperti Pak Atun jangan ditahan-tahan gitu ya dan satu lagi kekuatan imunitas badan dengan sehat itu juga adalah sesuatu yang bisa menekan untuk para sumpah terjadi kekambuhan jadi jangan karena terlalu diet terus jadi badannya kurus kering gitu loh betul betul bahaya jaga nut iya yang penting jaga nut itu adalah kekuatan dan senjata kita begitu ya ya kan tentunya dengan akal pikiran yang benar gitu kita tahu kok mana yang bagus mana yang tidak yang bagus buah mangga kan enak banget gitu loh mau makan segini juga boleh gitu tapi kalau super mie emang enak tapi ya sedikit lah gitu loh makannya ini itu barangkali makasih Prof Dr. Sonar maaf Prof silahkan dilanjutkan ada yang mau ditambahin ada pertanyaan kedua tapi Sonar aja lah iya baik silahkan yang mana yang Dr. Isha gini aku mau dapat yang ini kan kalau misalnya makanan kita suka beli nih delivery order atau misalnya apa segala macam nah itu gimana buat jaga hati-hatinya ya katanya sih kan ada data yang mengatakan dari bukusannya lah dari ini itunya silahkan Dr. Sonar ya memang ini pertanyaannya sangat sulit ya karena apa ya variasi dan kemungkinannya sangat-sangat banyak lah jadi banyak studi dan banyak juga cerita-cerita bahwa seseorang yang dia betul-betul melakukan isolasi diri di rumah jadi makannya betul-betul lewat delivery order jadi teoretis kan nggak ada sumber penularannya selain dari situ dan akhirnya dia kena makanya pada waktu itu diasumsikan memang bisa terjadi akibat apa nanya makanan yang diantar lewat antaran ini nah jadi prinsipnya kalau menurut saya sih satu tentunya tadi kita jaga jadi waktu kita ketemu dengan apa namanya pengantar makanan tersebut tetap kita jaga jarak jangan lupa lepas masker walaupun di rumah jadi kalau di dalam rumah mungkin kita boleh lepas masker kecuali kalau rumah itu mungkin tempat kos ya itu harus tetap pakai kalau rumah sendiri sih insya Allah boleh dilepas begitu keluar rumah jangan lupa kalau perlu masker itu taruh di sebelah pintu keluar jadi nggak lupa langsung pakai masuk ke pagar gitu kan begitu di pagar nah disitu tuh transaksi disitu kalau perlu kita ya kalau mau yang sangat aman sekali pakai tarung tangan kalau ada tapi kalau tidak ada ya tadi kita ambil tapi jangan lupa begitu masuk selalu cuci tangan dan biasanya sih sekarang pada umumnya beberapa fasilitas rumah makan dia juga sudah mengikuti pola untuk penularan covid ini jadi dia dalam bentuk pembungkusannya transaksinya itu dia kemas sedemikian rupa termasuk waktu akan memberikan ke petugas gojeknya kalau dalam hal ini kita di Jakarta jadi biasanya dia pakai kantung tersendiri dan saya lihat saya beberapa kali pesan dengan beberapa driver gojek dia juga sudah dilatih jadi dia dalam memberikan itu tidak langsung ketemu tangan pakai kantung plastiknya dan seterusnya jadi itu yang saya kira kita bisa latih bersama prinsipnya tidak kontak secara langsung dan jangan lupa sekali masker dan cuci tangan itu saja baik terima kasih ini Prof Tati langsung ke pertanyaan selanjutnya saya pasien kanker lidah terakhir selesai radiasi Desember 2018 Alhamdulillah semakin membaik fungsi rasa di lidah pun sudah mulai bisa merasakan semua rasa namun kering di lidah semakin bertambah dok apakah masih efek radiasi silahkan Prof ya singkatnya iya masih efek radiasi jadi bagaimana melakukan jadi sebenarnya ada beberapa preparat yang dikatakan sebagai saliva buatan yang bisa disemprotkan kalau kadang-kadang memang susah di sini kalau di luar negeri itu ada yang namanya bioten bioten itu ada gosok giginya ada permen karetnya dan ada spraynya itu untuk menambahkan kualitas dan kuantitas dari air ludah karena memang setelah radiasi kalau kelenjar salifanya tersinar maka produksi air salifanya sehingga dan kalau saya suka gampang coba deh sering bau-bauin apa sesuatu yang bikin kan ada kan bau-bau tertentu yang menyebabkan salifah keluar kan misalnya geruk dan sebagainya coba sering-sering seperti itu kan salifah akan keluar kan nah seperti itu mungkin akan sel-sel kelenjar kelenjar air liur yang masih normal masih bisa ditingkatkan fungsinya tidak rusak itu bisa meningkatkan fungsinya sehingga produksi air liur akan lebih bertambah itu saja baik dokter Sonar bagaimana dengan nutrisi yang diambil dari susu untuk menambah berat badan sedangkan saya dapat informasi bahwa susu bisa membuat usus kotor batas maksimal konsumsi susu buat para CA kanker mulut bagaimana prinsipnya gini tergantung apa namanya yang dimaksud susu ya susu apa karena kan susu sekarang variasinya banyak sekali saya tidak usah sebutkan merek tapi ada yang susu memang seperti susu tetapi kandungan nutrisinya sangat rendah jadi hanya seperti susu dan manis jadi saya tidak bisa menjelaskan mereknya apa tapi yang pasti kalau susunya itu memang berkalori tinggi sebetulnya ya itu bisa dikonsumsi berapapun asal tentunya nomor satu pasien itu ada diabetes tidak kalau dia ada diabetes atau kencing manis tentunya kalorinya harus disesuaikan tetapi kandungan nutrisinya sebetulnya sangat baik bahkan sekarang ada beberapa susu-susu yang memang didesain untuk para penerita kanker dan itu boleh dikonsumsi secukupnya sampai misalkan tadi misalnya ada pasien yang susah untuk makan padat karena mungkin tadi bekas radiasi masih tidak enak rasanya atau susah untuk mengunyah jadi paling tidak susunya bisa sampai sesuai kebutuhan misalkan kalau kita anggaplah kebutuhan sehari sampai 1500 sampai 2000 kalori itu kita bisa sampai minum 6 sampai 18 tanpa ada asupan makanan padat lainnya jadi silahkan saja yang penting tadi tolong dibaca dulu kandungannya jangan sampai hanya gula dan pemanis saja baik Prof Tati bagaimana di masa COVID-19 ini peralatan yang digunakan untuk endoskopi hidung MRI CT scan dan sinar radiasi aman dari penularan orang yang memakai sebelumnya tadi sudah dijelasin ya apa itu radioterapi Prof Tati monoradioterapi sebelumnya saya mau ngasih ini dulu Mbak Sanas ini biar kelihatan ini eh bentar ya ini ternyata sekarang sudah mulai ada yang kayak gini nih tuh jadi box kelihatan gak sih iya jadi sterilikasi box kalau yang kita punya uang kita bisa beli kita gantung di pagar kemudian orang dari luar memasukkannya kelihatan ya kelihatan gak sih kelihatan ya pas box diambil dari dalam setelah tersterilkan jadi ini ini menurut saya ide yang bagus sekali gitu sebelumnya makasih tapi Prof Tati bukan agen pas box ya Dan bukan agen sayur mayur boleh aku dikirimin box itu juga oleh dokter Sanar boleh atau kita dikasih mamak-amak boleh Prof Tati yang radio imunoterapi radio imunoterapi sebenarnya saya udah tulis tadi saya udah jelaskan radiasi itu kan ada yang dari luar tandanya adalah sumber radiasi ada jarak dengan target radiasi yang namanya berakit terapi itu sumber radiasi diletakkan persis dalam organ yang akan diradiasi nah yang ketiga yang disebut radiasi interna sebenarnya yang gampang itu contoh yang saat ini ada adalah penggunaan iodium terapi pada kanker tiroid jadi pasiennya dikasih iodium iodiumnya mengandung radioaktif dimasukkan ke badan iodiumnya ikut metabolisme di badan masuk ke kelejuan tiroid dia menyinar dari dalam itu yang disebut radiasi interna atau radioimunoterapi nah dengan bertambahnya berkembang keilmuan sekarang banyak monoclonal-monoclonal antibody antibody yang di-couple monoclonal antibody itu adalah sesuatu yang mempunyai target di organ misalnya misalnya katakanlah mungkin disini familiar dengan Herzog team yang sering diberikan kemoterapi yang anti-GFR nah itu di-couple dengan radioaktif masukkan ke badan ikut metabolisme akan masuk ke dalam organ tertentu disitu dia nyinar seperti itu kira-kira radioimunoterapi jadi atau dengan kata lain radiasi interna radiasi dalam dimana penyinaran dilakukan langsung dari materi yang dibawa oleh darah ikut metabolisme organ disinatnya seperti itu baik hebat ya dokter itu luar biasa loh Prof Tati sama dokter Sonar tuh ngejelasinnya tuh kayak gimana caranya ngulek sambal bikin gado-gado jadi kayak sesuatu yang sangat nyaman sementara kami tuh berpikirnya tunggu 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 bagaimana ya visualnya dan begitu hebatnya pengetahuan di bidang medis sehingga sekali lagi nih saya ingin mendorong semua sahabat saya yang mengikuti webinar kali ini atau para support sistem yaitu keluarga sahabat teman atau siapapun juga yang ikut ayo untuk para pasien pergilah ke medis gitu ya karena perkembangan ilmu di dunia medis ini sudah sangat baik sekali dan bagaimana justifikasi keputusan seorang dokter terhadap penyakit kita kan gak bisa satu resep dipakai untuk semua semua penyakit pastikan itu customized gitu ya dan hanya dokter yang tahu bukan pengobatan yang lain jadi saya tuh menginginkan sekali bahwa yuk semuanya pergilah ke dokter untuk bisa kita memperpanjang usia usia mah di tangan Allah lah di tangan Tuhan gitu ya tapi bagaimana menggunakan sisa akhir usia dengan situasi yang membuat hati senang itu akan membuat kita juga berkualitas hidupnya nah ngomong-ngomong soal kualitas hidupnya Prof Tati untuk penyintas yang masih di bawah 5 tahun bagaimana batas toleransi jadwal kontrol tahunan di masa pandemi ini kemudian Prof Tati dan dokter Sonar efek radiasi itu sebetulnya berlangsung berapa lama saya gak rasa itu gak nyaman gak sabar silahkan Prof Tati dan dokter Sonar baik terima kasih tadi juga saya udah jawab yang mengenai 5 tahun itu sebenarnya tadi kan kita sudah sepakati bersama bahayanya bahwa COVID ini terhadap pasien survivor cancer bagaimana tentunya sangat baik kanker lebih tinggi juga kalau terkenal di berat halo dengar dengar seperti itu nah sekarang tentunya usahakan kalau bisa mama papahnya tolong bikin telekonsultasi kan biasanya kalau pasien kanker kenal dong sama dokternya gitu coba tanya dokternya saya yakin semua dokter akan berrespons apalagi ya tidak hanya dalam masa COVID tapi apalagi menghadapi anak-anak kita semua cinta dengan anak-anak gitu ya kan kids makanya tolong coba konsultasi kalau memang sudah waktunya kontrol tolong kita be smart gitu loh cari waktu yang tepat tempat yang tepat waktu yang tepat itu adalah jangan perginya siang-siang terus naik bus bawa anak penuh gitu kita udah tahu cara yang tepat jadi cari mungkin kendaraannya bagaimana waktunya waktu pagi misalnya seperti imunisasi imunisasi pada anak kan harus kan saya kan punya cucu apa yang dilakukan dia kontak dokterina kemudian jam berapa ternyata disediakan waktu khusus buat anak-anak sehat imunisasi supaya tidak terkena penyakit dan dilakukan jam 6 pagi gitu loh jadi seperti itu pasti ada apa solusi-solusi seperti itu ada pasti pertama ada jalan dan kedua be smart tapi kalau dikatakan apakah aman 6 bulan tidak kontrol tidak ada yang bisa mengatakan tergantung penyakitnya seperti apa mungkin itu yang mengenai dan mengenai efek radiasi tadi sebenarnya efek radiasi itu maksimal kita nilai minimal 2-3 bulan setelah sinar selesai karena radiasi itu menggunakan proses biologik seluler biologik atau molekuler biologik yang walaupun sinarnya sudah selesai proses itu masih berjalan sehingga kita bisa menunggu 2-3 bulan itu adalah efek maksimal dari radiasi yang kita bisa lihat seperti itu demikian juga efek sampingnya akan meredah setelah periode tersebut dipahami dokter sonar silahkan menambahkan saya sedikit saja soal apa namanya kontrol tadi jadi kita kan memang dalam kanker ini ada beberapa waktu tertentu untuk kontrol biasanya setahun dari setelah pengobatan itu lebih sering mungkin 2-3 bulan sekali kemudian tahun kedua boleh lebih jarang seterusnya nah kalau sudah sampai 5 tahun biasanya boleh lebih jarang lagi mungkin cukup setahun sekali jadi kalau tadi misalkan sekarang atau misalkan waktu Januari kemarin bagus nah sebetulnya boleh kontrol lagi nanti setahunnya akan datang kecuali kalau tadi ada sesuatu yang memang emergensi boleh tadi minimal berkonsultasi via daringgul atau online atau per telepon ke rumah sakit itu aja terima kasih baik terima kasih nah kali ini saya ingin mengundang Mbak Ana asal Cilegon untuk testimoni langsung live silahkan di-unmute minta tolong Mbak Nadine untuk un-mute buat Mbak Ana di Cilegon Mbak Ana silahkan Assalamualaikum Mbak Ana Mbak Ana halo ya silahkan Mbak Ana ya abang abang kecilin suaranya Assalamualaikum Mbak Ana postati Mbak Ana Assalamualaikum itu yang dikecilin suaranya siapa Mbak Ana suara anakku Mbak mau maaf kalau suara saya itu yang jelas Mbak Ana karena memang ini salah satu efek dari Pak Obat dalam Pau jadi saya mau sharing bukan pada siapa menghadapi kanker saya justru pas saya kanker pas saya selesai Pak Obat kanker saya justru mengalami kerosakan saras jadi waktu itu saya sampai di ujung si abang yang nyapain udah biarin aja si abang yang teriak tena naun udah biarin lagi teriak teriak jadi saya dirujuk ke dokter saras waktu itu sampai 3 dokter saras Mbak karena memang dokter saras yang pertama tidak memberikan progres Mbak sahas sampai diantaranya ada yang mengatakan bahwa saya tidak bisa sembuh jadi kondisi saya memburu Mbak saya tidak bisa tangan saya melemah saya tidak bisa bicara saya tidak bisa makan minum satu tapas pun saya tersedak hebat padahal itu kankernya sudah tidak ada saya melakukan cek uang lagi dibanding dokter onkologi saya kankernya sudah tidak ada tapi kondisi saya sangat buruk itu dan saya salah satu dokter saya mengatakan bahwa saya tidak bisa sembuh saya mungkin akan selamanya dengan keuntuhan saya seperti itu tapi waktu itu saya diskusi lagi dengan metodologi dengan dokter PHP bahkan saya juga sering japri dengan prostati terima kasih sekali prostati padahal dia waktu itu ada di Australia tapi selalu membalas reaksi saya jadi dokter batu ini menyarankan saya untuk fisioterapi dan aku puntur jelas saya banyak fisioterapi terutama di kambio tangan saya saya juga aku puntur saya tambah lagi dengan otok sarah serapi bicara dan sampai suatu hari saya bisa minum lagi dengan sedotan saya bisa minum lagi itu rasanya luar biasanya ketika saya diformis mungkin dari asa satu dokter saya sembuh tapi saya tiba tutus AC saya terus berusaha sampai 6 bulan saya dengan semua proses itu jadi selama satu minggu itu saya full saya fisioterapi aku puntur terapi seraf dan terapi bicara saya jalani semua itu saya terus sabar saya terus usaha saya yakin kankernya sudah tidak ada kankernya sudah besi berarti saya masih ada harapan untuk menjadi lebih baik lagi kondisinya akhirnya setelah 6 bulan saya jalani semua itu dokter-dokter itu mengizinkan saya untuk lepas NGT dan saya mulai belajar makan lagi temut makanan lagi belajar minum lagi saya belajar bicara lagi walau bicara saya belum seberna tapi masya Allah ini sudah suatu mujizat buat saya tangan saya juga alhamdulillah karena fungsi yang baik karena saya aktif seuruh juga saya juga jogging setiap hari saya menyebabkan pesona kalau jogging masalah saya lepas karena enak banget enak aku takut pingsan di calon jadi buat teman-teman masih saya penjaya perobatan apapun dan seburuk apapun apapun mungkin di diagnosa yang terburuk ya menyerah gitu apapun itu karena masih ada yang lebih berkembak daripada kuasa kita itu aja si mas teman-teman teman-teman tetes air itu pada saat kita udah bisa nelan baru setetes itu rasanya nangis banget begitu ya mbak anaya waktu itu memang aku kutur ataupun olahraga dan yoga memang saat membantu pemulihan tapi memang bukan menyembuka kakak tapi membantu pemulihan sangat membantu mbak dan itu kakak seperti sekarang ini orang-orang yang sudah pernah melihat saya sampai waktu itu memang saya sudah tembar lemah jumlah sakit sudah berkali-kali masuk ugi bukan karena kakak ya tapi karena kerusakan syaraf gitu memang menyedihkan kakak yang ada tapi kok saya masih mengurut kondisinya seperti itu ini suatu menunjuk itu mbak anah anda setuju atau tidak bahwa dokter yang utama dan pertama adalah diri kita sendiri sebagai pasien atau sebagai penyintas dokter sonar profati atau siapapun dokter yang hebat di dunia ini mereka hanya membantu keinginan hidup kita lah yang membawa kita mempunyai energi lebih dibandingkan orang yang hanya mengeluh dan putus asa setuju atau tidak betul mbak betul sekali kalau belum apa-apa kita sudah give up kalau pada saat itu saya misal dinyatakan oleh dokter salah satu dokter salah bahwa saya tidak bisa sembuh saya akan lupuh kalau pada saat itu saya give up mungkin saya tidak akan seperti ini jadi memang pada saat itu kembali lagi ke dokter orkologi saya saya manis-manis disitu waktu itu saya manis-manis di dokter orkologi dan beliau juga alhamdulillah benar-benar mencari konsolusi ayo kita plan A tidak berhasil plan B kita cari lagi plan C kita cari lagi seperti itu alhamdulillah bersyukur bertemu dengan dokter-dokter yang luar biasa bukan cuma menjaga tugas saya tapi saya yakin juga dengan hati iya alhamdulillah bersyukur dengan semangatnya sekarang sudah masih bisa ngomelin anaknya diam ibu mau ngomong terima kasih 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 assalamualaikum baik nah ini kita masuk lagi ke pertanyaan Prof Tati dan dokter Sonar sudah masuk lagi dok kalau MRI evaluasi pasca kemoradiasi bagusnya tengkat berapa lama dari terapi dari terakhir terapi silahkan baik terima kasih sebelumnya Mbak Ana terima kasih sekali atas mesejenya yang luar biasa kami dokter-dokter saya dokter Sonar atau dokter Nadia medical oncologist dan sebagainya kita hanya bisa memberikan apa yang terbaik menurut data-data empiris yang kita miliki data-data dan tentunya yang merasakan bagaimana itu adalah para pasien yang kita sayangi dan memang benar sekali pengobatan apalagi pada kepala dan leher jadi saya ingin mengomentari dulu Mbak Ana itu berat sekali efek sampingnya bayangin Mbak Ana 6 bulan dia pakai NGT makan gak berasa dan sebagainya sampai sekarang pasti masih gak berasa pasti masih kurang berasa tapi semangatnya jadi semua efek katanya kalau pengobatan yang benar itu padai pasti berlalu bukan pemberi harapan palsu si baik jadi kita lanjutkan tadi mengenai MNI sebenarnya MNI yang terbaik itu tentunya adalah 3 bulan tapi tergantung kasusnya kadang-kadang dokter itu akan meminta segera kita MRI karena untuk menentukan apakah kita perlu meneruskan atau tidak pengobatan atau pemberian radiasi tambahan atau misalnya kanker nasofaring dan kita akan menentukan apakah perlu nasofaring kan leher dan kepala ya kemudian kita bertanya apakah berpikir apakah perlu diberikan pengobatan tambahan kalau kita tunggu 3 bulan terlalu lama maka akan akan dilakukan sesegera mungkin setelah pengobatan yang pertama selesai jadi ada variasi dalam pembuatan MRI tergantung apa namanya tujuannya apa kalau tujuannya memang semua pengobatan sudah selesai tujuannya akan menilai ada bagaimana keadaan lokal daerah yang kita obati itu 3 bulan cukup tapi kalau tujuannya adalah untuk menentukan apakah kita perlu menambah pengobatan lain maka bisa dilakukan sesegera mungkin setelah efek pembengkakan pembengkakan atau disebut odin akibat pengobatan sebelumnya terdah itu biasanya memakan waktu 2 minggu 3 sampai 4 minggu nah setelah itu bisa sesegera mungkin dilakukan MRI baik terima kasih Prof. Tati Dr. Soner ini masuk pertanyaan akibat gipel saya operasi lidah Oktober 2019 yang lalu dan sudah direkonstruksi konsul terakhir dengan Dr. Diani banyak kemajuan dok cuma terasa tarikan akibat jahitan masih terasa di leher sesekali produksi dahak kenapa ya sekarang makan masih di blender tapi aktivitas nyetir naik sepeda webinar sudah oke X-ray USG MRI masih khawatir karena ada COVID-19 di rumah sakit personer ya makasih jadi salah satu efek baik itu operasi apalagi juga kalau misalnya ditambah penyinaran itu terjadi namanya fibrosis atau fibrosis penyembentukan jaringan ikat dimana sifat dari jaringan ikat itu akan memang menarik fibrotik itu kan menarik jaringannya tersebut dan itu yang menyebabkan pasien-pasien yang setelah operasi maupun penyinaran sering merasakan tidak nyaman nah tetapi alhamdulillah ini sudah mulai tadi bisa ada kemajuan kemudian sudah mulai bisa ada masuk juga walaupun makanan masih di blender kalau kita bandingkan bayangkan tadi dengan Bu Anna itu hampir 6 bulan satu tetes air pun susah kan waktu itu betul ini sudah mending sudah ada yang makanan masuk jadi yang penting harus dilatih agar tadi sih jaringan ikat atau fibrosis itu menjadi lentur caranya bagaimana dilatih jadi tadi untuk di leher itu harus dilatih dengan eksersis tertentu sedangkan kalau untuk fungsi makan atau mengunyah itu juga ada latihannya dan kalau memang belum biasa memang harus konsul dulu ke bagian rehabilitasi medik untuk nanti diajarkan beberapa cara latihan dan kalau perlu nanti ada beberapa apa ya tindakan-tindakan yang dikerjakan untuk lebih melenturkan jaringan yang sudah terjadi pengakuan atau fibrosis tadi baik jangan di mute dulu dok saya Melda dari Depok saya survivor 4 tahun dengan CA MAME kanker payudara stadium 2A namun satu bulan ini dinyatakan metas ke otak di lobus parietalis kiri 1,2 cm sudah radiasi bila kerja di rumah sakit sebaiknya bagaimana dengan covid apakah sebaik oh ini pekerja di rumah sakit apakah sebaiknya resign untuk kerja di rumah sakit atau ada hal lain untuk pencegahan saat kerja silakan dok jadi prinsip saya katakan tadi memang sih pasien kanker jadi lebih berisiko terhadap paparan virus covid ini tapi sekali lagi bahwa kalau kita melakukan perlindungan diri cukup baik itu insya Allah sih gak apa-apa dan tadi ini kan bertanya soal pekerjaan nih nah ini yang memang saya susah untuk menjawab secara gamblang karena kalau mau aman sih memang di rumah lah itu yang paling aman tapi sekarang harus diskusi juga dengan keluarga di rumah kira-kira pekerjaan ini sangat utama atau tidak gitu kan kalau memang tidak ya resign bisa aja dilakukan dengan mudah tapi kalau memang ini menjadi pekerjaan yang utama apalagi menjadi sumber pendapatan keluarga ya jangan takut juga bekerja seperti biasa tapi tolong dengan pelindungan dan asal diketahui bahwa para pekerja medis yang terkena virus covid umumnya yang tidak menggunakan atau bahkan bukan di fasilitas yang menangani pasien covid justru jadi umumnya kalau kita lihat saya misalkan saya punya data pasien-pasien yang atau tenaga medis baik itu perawat dokter cleaning service yang bekerja di ruangan covid itu hampir alhamdulillah selama hampir 4 bulan ini tidak ada yang terinfeksi satu pun juga karena dia memakai pelindung yang baik nah justru yang terkena yang di luar itu karena dia mungkin tadi tidak menggunakan dengan baik atau menganggap bahwa disana tidak ada covidnya jadi dia agak seenaknya tadi makanya yang penting asalnya dijaga jarak pakai masker cuci tangan istirahat cukup sih insyaallah gak apa-apa makasih baik baik Prof Tati ini ada masuk boleh tambahkan mbak sana sebentar boleh sayang ada peraturan-peraturan di rumah sakit bahwa petugas tenaga kesehatan nakes dengan comorbid itu dapat prioritas loh untuk bisa mendapatkan atau cuti untuk jangka panjang atau apa gitu jadi mungkin yang bersangkutan siapa tadi ibu siapa karena dia siapa udara ada brain meta dokter Soma ya makin baiknya coba menghubingi pimpinan rumah sakitnya bagian SDM itu ada loh bahwa regulationnya bahwa untuk di atas 65 tahun atau dengan comorbid maka mendapat bisa mendapat bisa mendapat kebijakan-kebijakan dalam kehadirannya di rumah sakit ya baik terima kasih nah ini ada masuk Prof Tati jangan di mute dulu saya sudah melakukan semua sesuai arahan dokter untuk menjaga kondisi dengan baik jangan sampai stres makan diatur dengan baik tapi yoko saya makin stres ya menghadapi pandemi covid-19 ini dua minggu yang lalu kantor di closing kembali karena berdasarkan hasil swab ada yang positif covid-19 bagaimana nanti kalau kantor sudah mulai kembali aktif minggu besok apa yang harus kami lakukan apalagi Rabu saya harus ikut dikat selama tiga hari kondisi ini amat sangat mempengaruhi sekali Prof Tati silahkan ya memang siapa tadi yang bertanya mungkin Mbak atau Mas stres itu akan sangat menurunkan daya tahan tubuh jadi kita memang kayak seperti lingkaran setan gitu loh kalau kita terus stres daya tahan tubuhnya turun daya tahan tubuhnya turun masalahnya jadi mulat-mulat jadi kita harus menyadarkan diri bahwa bagaimana yang dokter Sonata dikatakan kembali lagi intinya adalah jaga jarak pakai maskat kalau perlu pakai double maskat gitu dan kemudian cuci tangan jangan menyentuh apa-apa dan justru kurangi stres banyak istirahat untuk meningkatkan daya tahan tubuh gak ada yang kita bisa lakukan satu-satunya hanya itu dan yang paling penting adalah kita berdoa sama-sama agar kita dirundungi dari bahaya penyakit covid ini amin amin yang penting waspada jangan gegabah begitu ya dan jangan lupa berkebun kayak Prof Tati semuanya gak stres atau bernyanyi main musik iya jangan merendahkan covid lah itu aja intinya betul jangan ngegampangin begitu ya tapi kalau kita udah melakukan segala sesuatu semaksimal mungkin kalau misalnya terinfeksi emang Allah udah maunya begitu udah begitu aja lah gitu kan ya baik ini izinkan saya untuk memanggil Mas Febrianto Mas Febrianto untuk memberikan testimoninya silahkan Mas Febrianto silahkan di unmute Mas Febrianto ya bunda halo hai assalamualaikum waalaikumsalam bunda ayo silahkan cerita ya aku ini apa denger kerusakan karena sepaling itu 2016 jalanin kemo itu empat kali sinar luar itu 35 kali sama sinar di dalam empat kali puji Tuhan Alhamdulillah kurang lebih satu tahun aku jalanin dan kurang sekitar 6 bulan atau 5 bulan setelah pengobatan udah mulai aktivitas normal sudah Alhamdulillah sekarang aku udah bisa kembali pekerja di penemah sakit di salah satu di Sukabumi aku juga sama-sama bagian radio grafer aku atasannya Profesor Tati halo pro hebat kabar aku lupa 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 dokter dokter lupa 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 namanya sama bunda jadi sekarang mas Febrianto usianya berapa usia aku sekarang 26 tahun bunda waktu yang pertama kali ketahuan atau pertama kali jadi pasien usia berapa usia 22 tahun jadi udah 4 tahun yang lalu 22 tahun sudah kerja di rumah sakit sudah kerja di rumah sakit nah sebagai seorang yang sudah bekerja di rumah sakit kan rasanya kan udah begini deh seorang dokter kadang-kadang kalau misalnya kena kanker jauh lebih takut daripada pasien yang gak ngerti soal kesehatan betul ya dokter personer Prof Tati karena semakin ngerti semakin takut biasanya nah apakah itu juga terjadi di perasaannya mas Febrianto karena kan dekat dengan kegiatan rumah sakit waktu ketahuan kamu jadi pasien apakah lebih takut apakah lebih bernyali 4 tahun yang lalu ya pertama aku sih pas aku apa di jenis kanker terus sempat mikir gue bisa gue bisa kerja lagi gak ya di bagian rumah sakit bagian radiologi sedangkan apa radiologi itu kan radiasi radiasi itu apa bisa menyebabkan kanker kan sedangkan dari itu aku dapat apa sempat kalau misalkan memang kalau ini rejeki ya kembali ke rumah sakit kalau gak ya mungkin kerja di tempat kain kayak admin gitu kan akhirnya ya sambil apa ikcian sambil berdoa aku coba masukin tamal ke rumah sakit akhirnya alhamdulillah masuk ke diterima di rumah sakit salah satu di Sukabumi nah aku juga sempat bilang ke manajemen kalau saya punya rewat kanker apa harus kontrol jadi gini nah aku sama sekali setelah itu aku gak apa namanya gak ada rasa takut malah seneng senengnya apa bisa saling berbagi ke apa ke masyarakat sekitar kalau kanker itu bukan apa bukan akis segalanya apalagi kanker itu bukan akis mistis atau kanker itu bukan menular jadi ya sekarang alhamdulillah aku sih seneng guna aktivitas di bagian radiologi mana coba lihat ruangan kamu terbena tapi hati-hati ya Febri ya kamu kerja di bagian radiologi karena pasien covid itu banyak yang di kamu bagian apa city atau apa aku konvensional profesor konvensional ya hati-hati kalau torax foto yang penting satu yang dokter sonar katakan pakai masker pakai harus pakai masker itu pokoknya musti sering pakai masker maskernya musti ditempel kalau kamu lupa dilem ya karena bahaya siapa 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 topi topi juga topi dan baraskot kamu pakai baju pengganti kalau pulang ya bunda sudah ada bunda ini lagi ngepakas lagi lagi ngepakas soalnya dia mau masuk webinar prof supaya kelihatan gantengnya emang udah ketahuan banget anak umur 26 tuh kan lagi netes-netesnya ini kayak kamu udah mau menikah belum nak belum bunda belum belum doakan aja bunda sebagai ada pejodohnya yaudah kalaupun didoain ternyata belum dapat juga aku sumpahin biasanya kalau disumpahin lebih cepat dapatnya amin aku sumpahin kamu nikah gitu ya amin amin oke terima kasih ya sayang terima kasih banyak ya baik nah ini waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini ada yang mau di share baik sebelum saya masuk kepertanyaan lagi ada Mbak Siska ya Mbak Siska ini ada yang gimana Mbak Siska ada link materi pembicara gitu ya nanti akan di ada slide yang akan diperlihatkan nanti tapi ya oke Mbak Siska kalau begitu kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya saya Diki mau tanya kalau PET scan sebaiknya kapan dari kemoterapi terakhir dokter Sonar ya terima kasih jadi sebetulnya seperti disampaikan Prof tadi tergantung tadi kebutuhannya jadi kalau memang ini untuk melihat apa namanya respons pengobatan atau untuk menentukan tindakan selanjutnya ya boleh lebih cepat artinya berapa cepatnya jadi misalkan sih umumnya kalau PET scan itu bukan karena masalah radiasi tapi juga karena biayanya mahal biasanya yang tersering kita kerjakan itu 6 bulan sekali kalau memang diperlukan tapi kalau hanya untuk follow up ya sebenarnya cukup 1 tahun atau bahkan kalau memang keadaannya bagus mungkin sampai 2 tahun tidak apa-apa jadi sekali lagi tergantung tujuannya untuk apa tapi jangan terlalu sering juga karena tadi selain biayanya mahal juga ada paparan radiasi mungkin Prof Tati bisa menambahkan silahkan Prof Tati sama dengan dokter sonar yang penting tergantung tujuannya apa kalau memang pasien yang sudah diobati di sinar dan sebagainya memang sinar dari PET scan itu gak seberapa dibandingkan dengan sinar teradiasi terapi radiasi tapi apapun tepat tepat tujuan dan tepat kalau misalnya tiba-tiba pasien gitu kayak seperti yang seapayudara sudah 4 tahun kontrol rutin tiba-tiba kakinya gak bisa bergerak maka apapun juga harus dikerjakan segera jadi sangat tergantung pada situasi kondisi tapi kalau hanya kontrol saja seperti dokter sonar bilang 1 tahun 2 tahun sekali juga oke gitu Prof Tati jangan di mute dulu ini namanya sama nih Prof kayak nama Anda saya Tati Seamame eh bukan yang bawah ini saya Marheni dari Bandung pagi Prof Tati dan dokter sonar mau tanya sejauh mana efek betulin kalau saya salah ucap ya efek gamma knife betul ya terhadap hemangioma blastoma ada di 3 tempat di cerebellum terima kasih gitu ya silahkan Prof ini pada usia berapa ya Mbak Marheni blastoma ini pada anak-anak nggak ada tulisannya tulisannya ya sangat tergantung karena intinya gamma knife itu atau gamma knife itu adalah nama nama umumnya disebut sebagai stereotaktik radiosurgery itu ada 2 macam ada menggunakan sinar X namanya X knife ada menggunakan sinar gamma namanya menggunakan cobalt namanya gamma knife nah itu adalah intinya adalah radioterapi yang digunakan satu kali dengan ketepatan yang sangat tinggi nah dengan dosis yang tinggi sebenarnya indikasinya itu adalah diberikan pada tumor-tumor yang kloriferasi atau pertumbuhannya lambat kemudian pada kelainan apa afemal formation jadi bukan pada tumor tapi pada kelainan pembuluh darah jadi intinya adalah bukan pada tumor yang tumbuhnya cepat jadi sangat dan juga ada batasan biasanya kita melakukan tidak lebih dari kalau lesinya ukurannya tidak lebih dari 3x3x3 jadi 27 bagi 2 jadi 13 13,5 gitu ya kan volumenya kira-kira itulah yang kita bagaimana kita boleh kita melakukan gamma knife dan satu lagi adalah jangan terlalu dekat dengan organ etris yang mempunyai fungsi yang sangat kuat nah pasien ini di cerebelum di cerebelum itu adalah pusat semuanya pusat kesadaran pusat penafasan dan sebagainya kalau memang lesinya sangat kecil mungkin cocok untuk gamma knife tapi kalau lesinya besar aja sedikit saya tidak menganjurkan gamma knife saya menganjurkan metode lain dari radiasi yang terfraksi karena kalau radiasi yang terfraksi yang diberikan beberapa kali antara satu fraksi dan fraksi lain ada kesempatan dari saya normal untuk memperbaiki diri kalau dengan gamma knife sekali cedot semuanya ya rusak rusak-rusaknya gitu loh tidak ada dan semakin tinggi dosis satu kali yang diberikan semakin tinggi efek biologik yang terjadi jadi saya tidak bisa menjawab secara jelas karena ada beberapa hal informasi yang kurang misalnya usianya berapa kemudian ukurannya seberapa besar dan sebagainya mungkin nanti bisa saya rasanya kenal Bu Marheni baik daya daya ingatnya Prof Tati hebat banget pasiannya tuh jutaan pasti enggak lah dokter sonat yang banyak yang manyun-manyun aja tuh disitu emang udah cetakannya begitu bukan maksudnya manyun emang cetakannya padahal hatinya kan bernyanyi dokter sonat nah sebagai penutup saya minta Mas Eka Mas Eka sebentar aja Mas Eka tolong di unmute Mas Eka Mas Eka Riana Mas Eka Riana silahkan Assalamualaikum Mas Eka Mas Eka Riana Mas Eka Riana ada Assalamualaikum tolong Mbak Siska atau Mbak Nadine di unmute Mas Eka Mas Eka Riana Alhamdulillah Alhamdulillah Waalaikumsalam Mbak Sanas sehat terus Mas Eka Mas Eka Alhamdulillah apa yang ingin disampaikan sama teman-teman disini pokoknya penutup Anda yang punya kuasa nutup kebetulan terima kasih Mbak Sanas selamat siang dokter sonar dokter Prof Tati saya survivor sudah dari tahun 2014 ya jadi sudah berjalan kurang lebih 6 tahun 6 tahun dan kalau buat kanser kepala lahir ini memang tantangannya sebenarnya yang terberat adalah setelah setelah semua pengobatan itu mulai terasa nih satu persatu efek-efek dari pengobatan dulu itu udah mulai saya rasakan nih dari saya pribadi maupun dari diskusi teman-teman itu rata-rata itu paling nggak mulut kering kalau tadi dibilang sekian bulan mungkin udah pulih tapi saya udah 6 tahun nih kadang-kadang masih bangun tidur itu tenggorokan masih kering gitu kemudian gigi saya habis nih pada rontok semua dulu waktu saya pengobatan itu saya tidak dapat informasi kalau seharusnya itu sebelumnya harus di-flow rate ya supaya supaya giginya nggak rusak tapi buat saya sih ini menjadi hikmah ya jadi kalau kita lihat gigi obong oh ya saya berarti pernah ngalaman itu untuk reminder saya aja bahwa kita harus tetap waspada gitu banyak juga terus perasa juga masih terutama yang asem nggak dapat tuh perasa asem masih belum dapat kadang-kadang kata istri saya kalau ngasih ini ini manis nih makan saya cobain kok masih asem gitu itu nggak nggak ilang-ilang tuh saya juga nggak tahu tuh mungkin Prof Tati atau Dr. Sonar bisa kasih ini ya kasih pencerahan terutama kalau saya kan sudah terlanjur ya sudah terlanjur saya nggak tahu apakah yang kayak gini itu akan permanen atau bisa pulih gitu tapi buat saya pribadi sih ya didikmatian aja lah apapun yang yang kita terima ini Alhamdulillah sudah dikasih kesempatan hidup buat saya hidup saya ini udah kalau bola itu udah extra time udah injury time jadi ya harus inilah bersyukur banget bersyukur iya betul bersyukur banget mas Eka terima kasih banyak ya sharingnya ya nah ini luar biasa sekali sebetulnya kan seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa jika kita berbagi sharing is caring sebetulnya pada saat kita berbagi selain kita menguatkan kita langsung jadi berkaca ya Allah ternyata ya hidup ini memang pantas untuk disyukuri setiap detik menjalani hidup dan untuk menjawab mas Eka sekalian untuk kasih take home message mbak Bisa itu kita foto-foto ya semuanya untuk menyalakan videonya jangan di stop videonya karena mau foto-foto dokter sonar dulu baru Prof Tati sekalian menjawab sekalian take home message silahkan jadi makasih jadi memang salah satu kendala atau masalah dalam pengobatan seluruh jenis kanker dan seluruh modalitas pengobatannya baik operasi sinar kemoterapi hormonal itu mempunyai dampak atau efek samping dan efek sampingnya itu bisa timbul pada awal pengobatan atau pada jangka panjang seperti yang disampaikan oleh Pak Eka terakhir tadi jadi memang itu kalau sudah sekian tahun memang agak sulit untuk bisa kembali secara normal nah itu yang akhirnya tadi yang juga pernah disinggung oleh Mbak Sanas ya sudah itu merupakan satu anugerah memang bahwa itu anugerah Tuhan walaupun berupa sakit tetapi semua itu pasti ada ada maknanya untuk dikembali karena ada beberapa pendapat bahwa seorang yang diberikan sakit itu merupakan ujian dan sekaligus juga jalan menuju akhir hayat kita nanti bisa masuk ke alam surgawi yang insyaallah lebih baik daripada sekarang itu aja Mbak Sanas disana banyak rasa manis masuk surga Mas Eka insyaallah semua rasanya manis gitu kan ya amin insyaallah amin Prof katiku sayang silahkan sudah sangat banyak sekali yang sebenarnya sudah dibahas dan dari segi spiritual dokter Sanar juga sudah membahas Mbak Sanas juga sudah menimu jadi mungkin intinya adalah apa ya yang saya bisa katakan lagi yang penting adalah jangan terlalu stres kami ada untuk Anda terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh small thing big impact itu namanya ya kalimat terakhirnya kami ada untuk Anda gitu ya terima kasih terima kasih banyak ya terima kasih karena Prof tadi sudah banyak memberikan penjelasan yang sangat masuk akal masuk ke logika dokter Sanar juga sangat menyenangkan untuk memberikan pemaparannya saya nutupnya abis itu kita foto ya saya nutupnya adalah mau bilang begini manusia kan dibagi tiga ya head heart hand head itu kan kita diadu nih logikanya kalau kena sakit apalagi yang disebut kanker yang katanya penyakit ini pasti mematikan kena kanker pasti mati tapi sebetulnya kan gak kena kanker juga orang meninggal gitu kan nah jadi logika kita itu akan mendorong kita hand adalah mengasah keterampilan kita untuk menjalani sisa hidup kita dengan baik karena apa pada situasi pandemi seperti ini itu urusannya heart kita punya empati bisa merasakan perasaan orang dan bagaimana kita menolong gitu ya dan mudah-mudahan head hand heart ini dari webinar pagi ini bersama Prof. Tati dan Dr. Sonar akan membuat kita menjadi manusia yang menyenangkan karena pada situasi seperti ini bukan si kuat yang menang tapi si baik dan seperti itu yang membuat kita harus saling bergandengan sama bergandeng tangan bersama terima kasih ini gandeng tangan yang luar biasa CISC dan RSCM kemudian Mark yang telah mendukung jalannya acara hari ini dan untuk materi yang berupa link akan didownload bisa dilihat di layar saat ini ya nanti akan dibagi silahkan dan saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan keaktifan sahabat-sahabat semua sehat selalu sampai jumpa di kesempatan diskusi lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita foto jangan 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 dimatiin videonya dibuka semua kemudian semuanya musti gaya Febri Febri mana Feb 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 mana tangannya terima kasih sudah semua foto Mbak Nadine sebentar Chandra sudah 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 semuanya fotonya sudah semua ya baik terima kasih terima kasih terima kasih silahkan kita melihat linknya ini dia linknya link materi pembicara ya kalau misalnya mau di download ilmunya Prof Tati dan Dr. Sonar jangan lupa ilmu yang baik ini kudu dibagiin lagi sama orang supaya yang seperti yang saya bilang ini bukan soal si kuat tapi ini soal si baik yuk kita perbaik-baik untuk membagikan ilmu kebaikan terima kasih semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kembang tanya insyaallah insyaallah dah Prof dah dokter semuanya selamat nyanyi selamat berkebun i love you ya makasih terima kasih Prof Tati Ibu Ibu Arianti Dr. Sonar Mbak Sonar ya terima kasih bye terima kasih semuanya tetap semangat tetap semangat semoga sehat semuanya ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih